Sementara itu terdakwa beribka Riki Rizal kembali mendapatkan giliran untuk menghadirkan saksi yang meringankan dalam agenda pembelaan dakwaan. Riki Rizal menghadirkan dua saksi ahli di bidang hukum pidana Firman Wijaya dari Universitas Taruman Negara serta Solahudin dari Universitas Surabaya. JPU protes dengan ahli pidana Firman Wijaya yang dihadirkan meringankan dakwaan Riki Rizal karena tidak mencantumkan surat tugas dari kampus tempatnya bekerja. Namun melihat surat digital di ponsel yang diberikan Firman, majlis hakim yang berdiskusi kemudian memutuskan untuk mengizinkan Firman bersaksi di persidangan. Ahli hukum pidana Firman menjelaskan soal elemen mental dalam kasus dugaan pembunuhan Yosua. Firman mengatakan setiap seseorang yang akan melakukan tindak pidana tentu memiliki niat jahat atau mensreya. Namun ketika seseorang menolak melakukan tindak pidana, maka niat jahat itu tidak terbukti. Bagaimana tanggapan? Dua pendapat tadi saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih dominan, maka saya menggunakan teori van het instrument. Jadi berfungsinya alat itu yang digunakan oleh plechen ataupun don plechen itu, ataupun mede plechen itu. Nah kalau ada kesamaan instrumen itu maka dianggap dia juga sebagai menilai. Tapi kalau tidak ada alat itu tidak dikuasai, bahkan ada sikap untuk menolak ya tentu tidak. Nah gitu aja.